Hutan tropis adalah regulator iklim dunia. Ia sangat berperan dalam menyerap polusi karbon dioksida yang dihasilkan beragam kegiatan umat manusia. Karena itu, luas hutan tropis harus dipertahankan. Berbagai kegiatan yang menyebabkan deforestasi yang telah berlangsung lama harus segera dihentikan. Di Indonesia, laju deforestasi sudah mulai bisa direm. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas deforestasi pada tahun 2017 berkurang 25 persen dibanding tahun 2016 dari 630 ribu hektare menjadi 479 ribu hektare. Tahun 2018, luas kehilangan hutan turun menjadi 439 ribu hektare dan tahun 2019 berkurang lagi menjadi 324 ribu hektare. Tren ini sejalan dengan data dari Global Forest Watch. Sebetulnya kita diawali dengan data dari Maryland University yang menyatakan data tersebut bahwa terjadi penurunan deforestasi di Indonesia antara rentang waktu 2016 sampai 2018. Lalu kemitraan berpikir bahwa ini pasti ada drivers yang lain di samping penurunan ilegal yang itu sendiri. Lalu kita melihatlah dari segi sosial politik ekonominya dan ternyata memang ada pengaruh secara tidak langsung dari intervensi-intervensi baik sosial politik ekonomi. Deforestasi itu kan ada lajunya ya. Dan Alhamdulillah saat ini laju deforestasi di Indonesia sudah cenderung melambat. Tetapi melambat itu tidak berarti berhenti. Jadi ada istilah net zero deforestasi. Jadi net zero deforestasi itu satu titik di mana pada saat itu deforestasi masih ada. Tetapi laju deforestasi itu lebih rendah dibandingkan dengan reforestasi. Sehingga sudah terjadi minimal net zero deforestasi atau bahkan lebih tinggi reforestasinya. Nah itu yang disebut pada titik net zero deforestasi atau deforestasi nol tadi itulah disebut dengan turning point dari deforestasi. Ada pun yang menyebabkan mengapa deforestasi itu menurun ada beberapa hal. Satu adalah kebijakan dari pemerintah. Pemerintah secara tegas ingin mengurangi deforestasi itu. Yang kedua adalah biasanya itu harus diikuti juga dengan law enforcement yang tegas. Sehingga perlaku ilegal logging misalnya atau pembukaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan itu harus ditindak dengan baik. Tapi yang ketiga sebenarnya juga adalah masyarakat. Masyarakat tidak mau lagi melihat deforestasi yang lebih besar. Sehingga pemerintah itu memberikan respons yang positif. Studi kemitraan tentang penurunan deforestasi hutan tropis menunjukkan ada beberapa faktor yang mampu menurunkan angka deforestasi. Ada dua faktor penyebab dari penurunan laju deforestasi di Indonesia. Pertama faktor penyebab langsung dan yang kedua adalah faktor pendorong penurunan laju deforestasi itu tersendiri yang sifatnya lebih salien. Khusus yang pertama, penyebab langsung dari penurunan laju deforestasi ada tiga hal yang berhasil teridentifikasi. Yang pertama tentang kebijakan, yang kedua berkaitan dengan penegakan hukum, dan yang ketiga adalah penurunan kebakaran hutan di Indonesia. Kalau di faktor pendorong, kita berhasil mengidentifikasi ada tiga hal. Yang pertama, tata kelola. Yang berikutnya, kegagalan pasar. Lainnya adalah di sektor ekonomi. Menyangkut faktor kebijakan, ada dua hal yang berpengaruh. Yakni, kebijakan perlindungan hutan, serta kebijakan moratorium pemberian izin pembukaan lahan hutan. Sementara itu, terkait faktor penegakan hukum, ada tiga hal yang memiliki pengaruh besar, yaitu sistem penanganan kejahatan yang adil, termasuk keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, kebijakan sektoral, serta keberlanjutan. Mengingat penegakan hukum berkontribusi terhadap penurunan deforestasi, ia harus diterapkan secara adil dan tidak tebang pilih, baik terhadap masyarakat miskin maupun perusahaan besar. Masyarakat inilah sebenarnya yang harus juga didengarkan oleh pengambil kebijakan dan aparat penegakan hukum. Oleh karena itu, ketika membuat kebijakan, kita harapkan bahwa masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan itu, betul-betul didengarkan pendapatnya. Sehingga demokrasi kita itu menjadi demokrasi yang inklusif. Masyarakat adat, misalnya, diberikan hak-haknya, karena mereka lah yang harusnya akan menjaga hutannya. Selanjutnya, menyangkut faktor kebakaran hutan, terdapat dua hal yang berpengaruh besar, yakni praktek pembatasan kebakaran hutan yang efektif dan meminimalkan pemicu kebakaran dari kawasan hutan. Demikian hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap faktor-faktor penyebab langsung penurunan deforestasi. Sekarang, kita bahas kategori faktor pendorong. Faktor pendorong akan dipertajam menjadi tiga faktor yang paling berpengaruh, yakni tata kelola deforestasi, kegagalan pasar, serta kebijakan ekonomi. Menyangkut faktor tata kelola deforestasi, terdapat dua hal yang memiliki pengaruh besar, yaitu kebijakan politik dan kebijakan sektoral di bidang kehutanan. Ada banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah ke depan dan masyarakat. Satu, bahwa kebijakan untuk pembukaan lahan baru, khususnya mengganti status kawasan hutan menjadi kawasan lain itu, harus dipersulit. Itu dari segi pemerintah. Yang kedua, semua pelanggaran Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Lingkungan Hidup, itu harus ditegakkan dengan baik oleh aparat penegak hukum Indonesia. Yang ketiga, pemerintah dari pusat sampai daerah harus memiliki kesamaan persepsi dan kesamaan langkah, agar hutan kita itu bisa terjaga dengan baik. Menyangkut faktor kegagalan pasar, terdapat dua hal yang berpengaruh besar, yaitu kebijakan pemberian insentif yang efektif, serta valuasi yang layak terhadap hutan. Sebetulnya penyebab utama deforestasi ini kan karena nilai ekonomi lahan hutan itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan alternatif penggunaan lain. Sehingga cepat atau lambat, legal atau ilegal, pasti cenderung hutan itu akan dikonversi menjadi penggunaan lain. Nah, salah satu cara yang paling efektif untuk mengurangi laju deforestasi adalah meningkatkan nilai ekonomi hutan itu sendiri. Sehingga kalau nilai ekonomi hutan itu tinggi, maka orang akan lebih senang membudirakan hutan. Lebih senang dia membangun hutan daripada membangun alternatif penggunaan yang lain. Terakhir, menyangkut faktor kebijakan ekonomi, terdapat tiga hal yang berpengaruh besar, yaitu investasi, kontribusi pada perdagangan internasional, serta struktur sektor ekonomi. Kalau kita lihat dari ekonomi yang terjadi di lapangan, kita lihat ada beberapa pulau nih. Contohnya adalah di Pulau Sumatera. Deforestasi itu sudah jenuh ternyata di Pulau Sumatera. Pada saat dia terjadi, masih tinggi, namun perekonomian itu tidak terpengaruh oleh adanya deforestasi ini. Beda dengan Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan itu hubungannya masih, korelasinya masih sangat langsung gitu. Jadi ada deforestasi, perekonomian meningkat. Nah, artinya adalah bisa kelihatan kan, bahwa di Pulau Sumatera itu sebetulnya sudah jenuh, tidak mempengaruhi secara langsung. Tapi kalau di Kalimantan, itu korelasinya jelas. Demikian gambaran umum faktor-faktor yang dapat mengerem laju deforestasi. Sejauh mana faktor-faktor tersebut, dan komponen-komponen di dalamnya memberi kontribusi terhadap penyelamatan hutan di tanah air, hal itu dibahas dengan lengkap dalam laporan studi penurunan deforestasi hutan tropis, pelajaran dari kasus Indonesia. Kalau saya melihat bahwa kemitraan ini melakukan penelitiannya itu historical. Jadi kita melihat apa sih yang terjadi selama ini dari 2016 sampai 2018, yang ternyata kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu secara tidak langsung mempengaruhi penurunan deforestasi, contohnya moratorium. Nah, tim kemitraan melihat bahwa ada kolerasi secara tidak langsung seperti itu. Nah, yang menariknya lagi, ternyata pada saat kita sedang wrapping up pelitian ini, keluarlah buku SOIFO State of Indonesian Forest dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang merupakan potret dari kehutanan data hutan saat ini, dengan adanya permintaan Omnibus Law seperti apa, bahwa harus seimbang antara perekonomian dan juga lingkungan hidup. Nah, kemudian tim IPB itu memforecastingkan, menggambarkan ke depannya ini seperti apa, dengan beberapa skenario yang ada, yang memang kemudian ditemukan bahwa jika sampai 2045 tidak terjadi perubahan atau bisnis as usual, maka kehutanan itu ada di ambang batas yang akan tidak bisa diperbaiki kembali jika tidak terjadi perubahan. Kami berharap dengan adanya studi ini, kita bisa memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang keadaan hutan kita di masa mendatang, secara lebih logis, bukan masalah senang atau tidak senang saja. Kalau saya pribadi, ya senang kalau deforestasi kemudian langsung bisa berhenti secepatnya. Tetapi kan kita harus berhitung secara logis. Apakah mungkin dengan tingkat pendapatan per kapita kita yang masih 4.100 USD, saat ini kemudian laju deforestasi tiba-tiba menjadi nol dalam waktu dekat. Harapannya pemerintah benar-benar memiliki kepekaan terhadap kapan pemerintah akan menginjak pedal gas, di mana harus memenuhi prasyarat dan kondisi tertentu. Seperti memastikan bahwa valuasi sektor kehutanan itu minimal, setara dengan sektor yang lainnya. Yang kedua adalah menjamin hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar hutan, untuk memperoleh jaminan terhadap akses sumber daya hutan secara inklusif. Studi yang dilakukan oleh kemitraan ini, mengenali serta mengukur sejauh mana masing-masing faktor-faktor berkontribusi dalam menghambat penghilangan luas hutan. Hal ini penting agar kebijakan tata kelola hutan di Indonesia ke depan dapat lebih efektif lagi, dan pengalaman kita bisa menjadi pelajaran berharga bagi negara-negara lain.